Halo semuanya teman-teman, selamat datang lagi di channel aku, selamat datang di channel Yudhis Ardana Video ini akan dimulai dengan berita sedih, adalah sebuah berita duka Aku ingin bilang ke kalian semua, saya minta maaf Karena telah berpulang Seekor Ikan arwana Jadi Ikan arwana yang kita beli di video sebelumnya Banyak sekali teman-teman yang tanya Kemana ikan arwananya bang? Karena aku sering banget story ikan lohan Tapi tidak pernah ada ikan arwananya Karena ikan arwananya meninggal Karena kesalahan saya Pada saat itu Kita Mungkin saya belum belajar Bagaimana cara memelihara arwana yang baik Sehingga dalam waktu 1-2 hari Arwananya akhirnya meninggal Nah Tapi di video ini Saya tidak berhenti disitu saja Karena Untungnya lohannya masih bertahan hidup sampai sekarang Dan saya terus Memelihara lohannya Bahkan saya sekarang Sayang banget dan cinta banget sama lohannya guys Dan di video itu Saya janji ke kalian Kalau video itu tembus 200 ribu likes Kita akan renovasi Akuarium bikini bottom Dari bikini bottom kita akan ubah menjadi Lapangan sepak bola Dan sebelumnya Aku mau kasih lihat dulu ke kalian Bikini bottomnya dulu seperti apa Dan setelah dipelihara kurang lebih 2-3 bulan Lamanya Salah satu yang lucu adalah Rumahnya apa tuh Finn? Squidward ya Rumahnya Squidward itu Digigit-gigit terus sama ikan-ikannya guys Jadi rumah Squidwardnya sudah hancur Ikannya sudah mulai membesar juga Dan keadaannya sekarang sudah agak berubah Nah itu tadi guys Kalian sudah lihat situasinya sekarang ya guys Lebih berantakan daripada yang sebelumnya Tapi gak apa-apa Hari ini kita akan bersihkan lagi Kita akan renovasi Semua bikini bottomnya akan diangkat Kita akan buat lapangan Stadion sepak bola Tapi kita harus pergi dulu Belanja keluar Kita akan beli rumput Kalau sepak bola kan ada rumputnya doang lapangannya Kita akan beli bola juga Yuk let's go now Guys kita lagi mampir ke toko ikan guys Mau cari ini mas Ikan kecil buat makanan lohan Ini nah Ini nah Ini nih Ini nih Sapu-sapu putih satu mas Manggal ya berapa nih Oh murah Ini mas satu mas Ini banyak yang di bawah ini Apa itu Sama aja Kok gede mas Sama aja Kalau di akorium gak gitu Ya agak kecil dulu mas Akoriumnya kecil soalnya Yang ini yang gila Ya Ini skor berarti 5.000 ya Oh ya Sama aja Kurang ya lohannya udah besar soalnya Tambah lagi mas 10.000 lagi mas Udah cukup Nel Nah Kita sekarang lanjut lagi Renovasi akorium kita guys Enak banget sih ini Nel Gak boleh ditidurin Ini gak boleh ditidurin Gak boleh Masa Masa Atas siapa Gak takut Pak ini kalau di air tenggelam apa ngapung ini Kalau yang ini Yang ini kalau makinasi tenggelam ya Yang mana semuanya ini Ya Bagus Ayo Vian yang mana Vian Ini aja Ya bagus nih Bagus Oke beli butuh Ini aja Oke guys Aku sudah beli karpetnya guys Ini kita tadi beli akhirnya 2 meter ya Karena disini minimum pembelian 2 meter 2 meter Padahal aku cuma butuh Sedikit banget Akorium itu kan kecil segini guys ya 60 cm lah Ini 2 meternya 380 ribu Tapi gak apa-apa Yang penting akorium kita jadi bagus Oke let's go Aduh Ternak deh Kasihannya Oke kita sudah kembali lagi di kantor teman-teman Sekarang saatnya kita mulai proses renovasi guys Ini lohan udah pinter banget guys Tuh lohan pinter banget Ini kesayangan aku guys Lohan pinter itu Begitu dikasih jari Dia harus langsung ngejar Nih udah galak banget ya Coba Coba Sekarang gini Coba masukin jarinya Masukin jarinya Oke guys Ini kita sedot dulu airnya ya Ayo Ini pertama kita ambil airnya separuh dulu Setelah itu kita ambil ikannya Masukkan disini Ini nanti kita bersihkan semuanya Tonton video ini sampai habis ya teman-teman Nanti kalian akan aku kasih lihat Kita kasih makan ikan lohan nanti Seru banget pasti Oke Nih guys Lihat guys Ini 3 bulan di dalam hancur nih Hancur dimakan ikan semuanya Tuh sampai dalam-dalamnya juga Tuh Gak aneh sih ikannya Tapi anehnya Cuma ini aja yang dimakan Ini gak nih Jadi kayaknya ini memang enak Besar nih besar Ini udah berapa bulan kita peliharaan lah 3 bulan 3 bulan aku 3 bulan ikannya jadi besar-besar semua guys Dulu kecil-kecil Coba kalau kalian cek lagi di video yang sebelumnya Waktu kita ngerakit bikini bottom Itu ikannya kecil-kecil Kita beli ikan kecilnya itu berapa pak? Harganya Gak inget aku berapa harganya Mungkin ada di video itu 5 ribu dapat 5 gitu Terus kan ikan bisa dijual Mau dijual ikanku? Ya kita untung Untung dari mana aku kasih makan ini loh Beli makanannya mahal Langsung aja sambil aku kuras ya Oke teman-teman Sekarang ini tinggal sedikit banget Kita mau pindah dulu Karena disini sulit Nanti kita akan ngatur Pasang rumput Belum diukur dan sebagainya Jadi kita mau pindahin dulu akuariumnya ke sebelah situ Proyek ini proyek Ada 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 kecepet kecepet Hah? Kecepet Apanya? Tangan Kenapa gak semuanya kecepet? Iya 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 Oke Fian disini Fian Sekarang aku mau bersihin dalamnya Fian motong karpet biar cepet ya Kamu ngukur set Pake rambut apa-apa gitu Ini apa namanya Fian? Ini ruler Gaya nya ruler kan? Disini Ini 50 ini guys Kalau aku bergerak berubah nih 58,3 58 aja 58 ya 58 Ingat guys 58 58 Dari sini yang dikit Nah 58 x 28,5 Oke 58 x 28,5 Coba Berapa? 58 x 28,5 Alvian motong karpet Aku bersihin ini guys ya Nah ini buka dulu Buka Nah Alvian disini cepet Ngapain? Cepet duduk Nah Dari sini Oh Oh Nyu Kamu tau gak kamu apaan? Sabu Yeay Ini diratain dulu Sampai rata banget ya Guys ini sudah diratakan Jadi kita buang sedikit Pasirnya kita buang separuh Sekarang saatnya kita ngisi Rumput Rumput Gawang dulu Gokil Lapangan sudah jadi guys Sekarang kita pasang garisnya Fian Garisnya itu pakai batu ya Masa bertanding sepak bola Gak ada garisnya kan gak bisa ya Wah ini belum dicuci Tolong dicuci dulu Dicuci lagi Dicuci-cuci air Udah dicuci Fian Ini dia udah Mantap Ini kok kayak cemilan Coba ya Ini dilempar Mana dia? Bilas Ini dia Ya ini liat aja Ayo Fian Hakim garisnya dimana? Oke Sudah diisi garis gimana? Gokil Bagis banget nih Apa dulu nih? Air Maikan Air sama ikan ya Lalu terakhir kita isi bola Kalau gitu kita langsung pindah disitu aja deh kan Oke guys Sudah nih ya Apa Coba bola nih Demi kalian nih Sekarang kita isi air yang lama dulu sedikit Oke Kita isi air ini dulu sedikit Siap ya Ya Di atas rumput Udah Fian Sekarang kita masukin apa nih? Ikan dulu Ikan Guys Ikan dulu guys Nggak adil ini Yang kuning berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima Ini pemainnya harus ini mas Merah-merah mas Merah sebelah, hitam sebelah Harus pakein seragam Harusnya dia Fian Ini wasifnya ini Hakim garis nih Hakim garis nih Nah, ini pertandingan yang sangat tidak adil rupanya ya Jumlah pemainnya tidak seimbang Oke, benerin ini dulu Fian Sekarang kita pasang lampu disana Sekarang kita masukkan bolanya guys Nih dia guys Bolanya gede banget Ini bola Ada bola sepak bola di dalamnya Bisa disco joget-joget Silahkan Alfian Pelan-pelan di mana ini? Di tengah-tengah dong Tapi ini kayaknya berat deh Nggak bisa dia nyundul Harus dipinggir masih Ini aja Di tengah lah Ini Ada batunya Mulai Oke, sudah masuk bolanya teman-teman Selamat menikmati Aquarium baru Dari hasil 200 ribu likes Ini adalah Aquarium Lapangan Sepak Bola Masih makan cupang Kok cupang yang dikasih makan? Ini loh Ini yang bermasuk nih loh Oh, yang itu Guys Ini ada yang kurang nih Aku tadi tuh beli satu lagi Nih Ini adalah wasit yang sesungguhnya guys Ini Hakim Garis Bukan wasit Ini Hakim Garis Ini adalah ikan sapu Biar dia tuh ngebersihin lapangannya guys Iya, tukang bersih-bersih dong Tukang bersih-bersih bukan wasit Iya, salah guys Ini adalah tukang bersih-bersih lapangan Dia nggak tahu lubangnya Nah, udah keluar dia guys Ganas dia guys Ganas dia guys Dia panik dia guys Ternyata dia panik Nah, udah ya Itu tukang kelinik servis Wasitnya udah ada Ini Hakim Garisnya udah ada 3 Pemainnya yang emas sama yang ini Kecil-kecil Nggak adil ya Kecil lawan besar Nih guys Kita mau kasih lihat kalian Proses kasih makan lohan Nih, lohannya udah bingung nih Sad Sad Makanan bro Makanan bro Ini Kita baru beli nih Ini makanan lohan Lohannya aku ada makanannya ada 3 Lohanku ada makan pelet Ada makan cacing Sama makan ini guys Ikan kecil-kecil Langsung dimasukin Lihat di sini Nal Plung-plung-plung Lihat Langsung dimakan satu Kejar lagi Oh, dikejar lagi Tandu udah masuk satu ke mulutnya Tuh, masih ngunyah Gana sepanat ini ya Saudara-saudara Oke Teman-teman Terima kasih buat kalian Yang sudah nonton video ini Kalau kalian suka Ini tembusin 300.000 like lagi guys Nanti kita renovasi lagi Oke Terima kasih Sampai ketemu lagi Di video berikutnya besok Dadah Sub indo by broth3rmax